Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kali ini saya akan berbagi tip sederhana mengenai bagaimana kita membuat shortcut aset kita. Jadi, kalau biasanya kita di-flutter menggunakan aset, ngetiknya gini. Contoh, ini aset SVG. Nah, ini kalian harus ngetikan satu-satu. Padnya seperti ini, panjang. Nah, ini ada shortcut-nya biar lebih mudah. Nah, ini sebenarnya original-nya dari Cizau Roma. Nah, nanti link si Twitter-nya saya kasih di taruh bawah. Ini membantu banget kalau kalian mempunyai aset yang banyak dan nggak mau ribet kayak gini. Ngetiknya harus satu-satu. Nah, ini gampang banget. Tinggal pakai ekstensi yang akan saya jelaskan berikut ini. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana mendeklarasikan asetnya ini di passback. Nah, kalau kalian yang udah familiar di Flutter, ini sangat mudah sekali. Jadi, kalian bisa skip. Atau silakan mengikuti juga. Nggak apa-apa salah. Jadi, ini sederhana. Tinggal ke passback.yaml. Lalu, di sini ada komentar. Kalau ini bawaan, ada komentar seperti ini. Aset. Nah, ini di-uncomment saja. Dan kalian bisa mendeklarasikan asetnya seperti ini. Nah, di sini saya masih nama aset. Jadi, image ini saya ganti dengan aset. Dan selanjutnya PNG ini untuk yang folder PNG. Nah, saya biasanya membedakan PNG, JPEG, SVG seperti ini. Atau kalian bisa terserah folder-foldernya kayak gimana. Nah, ini kalian bisa mendeklarasikan satu-satu. Jadi, contoh ini open1.png. Nah, ini kan ribet. Jadi, lebih bagus satu folder aja dideklarasikan di sini. Jadi, di aset ini tinggal deklarasikan aja kayak gini yang PNG karena saya ada folder PNG. Dan ada lagi SVG. Nah, ini cara mendeklarasikan aset di dalam folder seperti ini. Nah, ini nggak ada salahnya. Kalian bisa mendeklarasi satu-satu atau foldernya aja sebagai root-nya. Nah, seperti ini saya save. Dan kita tunggu juga harusnya nggak ada error. Ini karena stabil chrome-nya tadi. Nah, oke. Balik ke mine. Nah, kalau kayak gini udah deklarasikan di PNG ini nggak akan error kalau kalian jalankan. Nah, next step berarti gak gimana caranya membuat ekstensi untuk si image ini shortcut istilahnya biar lebih mudah. Jadi, nanti kalian tinggal manggil si nggak perlu panjang kayak gini. Bayangin kalau kalian punya aset banyak banget, ini kayak gini kotor banget kan. Nah, ini gampang banget biar lebih simple aja. Jadi, tinggal kalian kasih nama ini apa. Nah, nanti otomatis nge-manggil si PNG atau SVG ini. Nah, gimana caranya bikin extension-nya atau shortcut-nya? Nah, di library ini biasanya saya pisahkan fungsi-fungsi itu ada di utils. Seperti ini. Ini juga nggak masalah sih. Nggak perlu pakai folder baru. Dan di sini saya kasih nama extension image. Nah, di dalamnya kita deklarasi cara membuat ekstensinya. Jadi, kita panggil aja ekstensi. Ini fungsi dari si flutter-nya sendiri atau dart maksudnya. Jadi, ekstensi, extension. Nah, tulisannya seperti ini. Lalu, saya membuat ekstensi dari string extension. Berarti ini on string. Karena akan mengubah string-nya ini. Nah, selanjutnya si string ini akan saya ganti ketika pertama SVG aja. Ini contoh kalian bisa formatnya JPEG atau apapun. Jadi, kalau formatnya .svg, maka saya akan memanggil aset yang dimana saya menaruh svg-nya aset. Pakai S. Lalu, di sini aset dan svg seperti ini. Berarti svg dan slash dollar disk. Ini untuk memanggil ininya nanti. Jadi, ekstensi ini untuk mereplace disk-nya ini. Contoh, di main ini kan saya ada open. Nah, open ini jadi disk-nya. Jadi, di sini disk lalu ekstensinya adalah .svg. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Dan satu lagi saya membuat untuk png. Jadi, tinggal png dan ini adalah png. Dan foldernya ini spesifik di png. Jadi, ini kalian bisa membuat ekstensi apapun. Jadi, untuk mempermudah kalian silahkan untuk di-manage si folder-foldernya seperti ini lebih enak. Nah, cara pemakaiannya gimana? Balik lagi ke main. Dan di sini si open.png-nya ini tinggal kita ganti. Jadi, open.png-nya ini.png kita hapus. Dan di sini .png. Dan kita import ekstensinya si image ini. Jadi, di sini kita import ini package lama. Dan kita import si ekstensi image-nya. Jadi, di sini adalah kita panggil folder utils. Lalu, extension image. Nah, jangan lupa titik koma. Di sini tidak ada error lagi. Kalian bisa menjalankan si project kalian. Dan cara makanya gini aja nih. Jadi, kalau kalian pakai svg. Ya, ini .svg. Dan pastikan sekali lagi, ekstensi ini. Kalian bikin dinamik aja. Atau kalian manage si folder aset-aset ini seperti ini. Ini lebih mudah. Jadi, shortcut-nya sangat mudah sekali. Ini kalian boleh berterima kasih ke si Zua ini. Ini Twitter-nya nanti saya taruh di bawah. Ini tidak ada error. Dan saya rasa tidak perlu saya tampilkan untuk preview-nya. Karena ya gini doang. Dan ini. Kalian bisa melihat. Source code ini ada di GitHub saya. Nanti link-nya saya taruh di bawah. Dan kalau kalian ingin membaca artikel saya tentang Upwork atau freelancer. Kalian bisa pergi ke karyakarsa.com dan hi-vias. Oke, semoga bermanfaat. Dan kalau memang ini bermanfaat buat kalian. Silahkan share ke teman-teman kalian. Dan see you.